Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Nikmah, dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang keamanan jaringan kriptografi. Kriptografi kita akan menggunakan OpenSSL. Oke, mungkin lama agak dipublish karena kemarin lagi sibuk buat daftar nilai. Buat anak-anak, jadi baru hari ini bisa merekam job sheet yang ke-8. Oke, kita langsung saja. Saya akan coba share screen. Oke, saya akan pindahkan dulu coba ke sini. Oke, topologi yang kita gunakan seperti ini. Saya akan cloning dari lab 6. Di sini kita belajar tentang lab 8 itu apa ya. lab 8 itu mengenai menerapkan tata cara pengamanan komunikasi menggunakan teknik kriptografi. Kita copy dulu. Kita copy dulu biar nanti tidak ada kesalahan. Oke. Itu judulnya. Kemudian lab yang ke-8. Dan ini merupakan lab terakhir di DIGLA, di BMT. Oke, topologi kita seperti ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kita akan menggunakan teknik kriptografi. Teknik kriptografi. Dan indikatornya setelah teknik kriptografi kita akan menerapkan one time password atau OTP pada SSA. Kenapa sih kita perlu belajar tentang kriptografi? Di sini kita lihat bahwa ilmu untuk menyamarkan suatu pesan demi menjaga kerahasian. Jadi setiap pesan yang kita kirimkan itu kita enkripsikan terlebih dahulu supaya tidak diketahui orang lain. Jadi supaya lebih aman. Untuk keterangannya nanti di sini prinsip dasarnya karena kita menjaga data tersebut supaya kerahasiannya itu tetap terjamin. Baik itu di sisi pengirim maupun di sisi penerima. Kemudian secara integriti keutuhan data. Jadi pesan A kita kirim sampai ke B itu juga tetap pesan A. Yang ketiga autentikasi. Baik autentikasi pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian. Jadi yang pengirimnya siapa, yang diterimanya itu dia harus sesuai dengan si penerima. Jadi tujuannya ke mana, sampainya ke siapa gitu. Kemudian anti penyangkalan, layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Jadi pesan tersebut terlebih dahulu dienkripsikan. Oke itu dalam kriptografi itu ada istilah-istilah ada plaintext, cheapertext, enkripsi, dekripsi, sama kunci. Plaintext itu pesan yang hendak dikirim. Jadi pesannya itu apa dulu nih. Jadi aslinya masih mentahannya gitu. Masih aslinya. Kemudian cheapertext itu pesannya itu misalnya saya ingin ke pasar aslinya. Kemudian dienkripsikan sama bahasa mesin yang udah disanding. Jadi saya mau ke pasar itu udah tidak seperti itu lagi bacaannya gitu loh. Jadi di sini nanti dirubah dia, dienkripsi. Mengubah plaintext menjadi cheapertext. Jadi yang tadi saya mau ke pasar jadi bacaannya bahasa mesin yang tidak bisa kita baca tersendiri. Kemudian sampai di ujung bukan berarti dia tidak bisa baca tapi tetap dia baca. Jadi dirubah menjadi dekripsi, enkripsi, deskripsi. Nah itu. Kemudian ini ada rumusannya. Data enkripsi standar. Kemudian menggunakan publikai. Teknik dasarnya. Substitute. Jadi kayak gini nih. Kalimatnya misalnya kriptografi. Dienkripsikan seperti ini. Deskripsinya berarti kembali lagi ke awal. Jadi si penerima itu bukan dapatnya enkripsi. Bukan. Dia dapatnya tetap bahasa yang asli. Gitu. Oke. Kemudian ekspansi. Ini ada desk dan sebagainya. Kita cancel dulu. Oke. Terlalu kenyicang ini. Sorry. Oke. Kemudian totalnya itu ada yang 128-bit. Ada yang 192-bit. Ini panjangnya. Kita nanti menggunakan 128-bit. IP 6. Kemudian Enkripsi itu bisa menggunakan Carveros dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya yang mau di-enkripsikan. Kenapa? Supaya lebih aman lah. Ada PGP. Pretty good privacy. Ada cryptography pada Linux. Letaknya di user. Ada passwordnya dan sebagainya. Nah, ada nanti one-time password. Disebut OTP. Jadi digunakan sebagai static password maupun hash password. Dia user menggunakan password static. Maka rentan kena serangan. Jadi yang static itu rentan. Jadi diubah. Jadi kayak apa namanya itu? Kayak nomor PIN kita kan diubah sekali tiga bulan tuh. Saat masing-masingnya. Kalau kita menggunakan e-banking. Jadi supaya tidak gampang lah diambil orang. Oke. Itu OTP. Aktivitas pembelajarannya seperti ini. Kita nanti dulu ke sini. Kita langsung ke lihat ke apa namanya ya. Ke LK. LK, 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 Jubsid. Jubsidnya seperti ini. Menerapkan tetap cara pengamanan komunikasi dengan menggunakan teknik cryptography. Jadi nanti kita install itu di routernya saja. Di routernya saja. Langkah pertama kita install open SSL. Oke. Kita clear. Oke. APT install open SSL. SSL. Oke. Kita tungguin. Mulai dari kartolo ya. Saya izin minum dulu. Oke. Sudah selesai. Kita clear. Kemudian langkah yang kedua adalah kita lihat paketnya. Kemudian paket open SSL itu menggunakan DPKG. DPKG min L flip grab open SSL. Open SSL. Oke. Oke. Di sini dia sudah ada. Sudah tersedia menggunakan Intel I386. Kemudian utility-nya socket layer toolkit cryptography. Jadi itu utility-nya. Jadi itu utility-nya. Oke. Langkah selanjutnya kita coba melihat modul SSL. Modul open SSL itu menggunakan perintah help. Open SSL help. Kalau misalnya man open SSL. Nah kita lihat nih. Dependisinya seperti apa. Common line tool. Jadi deskripsinya. Kalau misalnya kita lihat itu. Open SSL itu sebuah toolkit tentang cryptography. yang diimplementasikan pada secure socket layar SLS SSL versi 2 sama versi 3. Kemudian pada lapisan transport yang tujuh lapis OC itu. Dia menggunakan TLS versi 1. Network protocol. Yang menggunakan standar dari cryptography. Nah itu dia dependisinya. Open SSL merupakan common line tool. Oke. Kemudian kita coba menggunakan open SSL help. Open SSL help. Di sini kita bisa melihat bahwa ada password untuk enkripsinya, chipernya, ada message-nya, dan sebagainya. Ada MD5 gitu. Jadi ini semuanya itu nanti bisa dipergunakan. Bisa digunakan. Menggunakan IS dan sebagainya. IS tadi 128-256-192. Oke. Itu yang untuk modul SSL. Modul help-nya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat directory tempat file enkripsi. Jadi sih kita buat dulu satu folder. Satu folder. Yang berisi tentang. Yang berisi tentang. Oke. Letak file kriptografi tadi. Kita ls. Nah di sini masih kosong ya. Yang berisi. Yang berisi. Kriptografi. Ls. Ls. Crypto. Crypto. Kemudian kita ls. Di sini masih kosong. Jadi kita buat folder dulu. Namanya itu crypto. Kemudian kita akan membuat satu kunci password. Itu letaknya itu kunci password. Kunci password. Kunci password. Nah di sini. Nano. Kunci. Password. Dtxt. Nah di sini kita letakkan kuncinya. Misalnya passwordnya. Kita ambil misalkan yang di sini tadi. Kita ambil coba definisi. Kriptografi. Nah. Ini. Kita coba ambil. Kita copy. Kemudian kita anggaplah ini tentang passwordnya. Nah ini dia. Kita copy. Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik enkripsi. Di mana naskah suatu kunci. Naskah sulit dibaca. Nah itu kita simpan. Kita simpan. Yes. Oke. Kita ls. Ada kunci password. Kunci password. Jadi disitulah nanti letak kuncinya. Jadi sebanyak apapun. Sepanjang apapun. Yang ingin kita buat kuncinya. Nanti tinggal di enkripsikan. Oke. Nah disini. Kalimat itu sebelum kita kirim. Itu. Disini dia. Di open SSL itu. Kita bisa menggunakan. AS128. AS128. Kemudian. Kita. Kita generate. Open SSL nya. Kita enkripsikan dulu kalimat tersebut. Kalau yang tadi kan masih bisa dibaca. Sekarang kita. Generate. Yang kunci ini. Bagaimana perintahnya. Open SSL. Encrypsi. Kita enkripsi. Min A. Open SSL. Min A. Kita cek dulu. Min help. Ada ga apa? Min H ada ga apa? Oh engga. Min help tadi ya. Dia kesini. Kita clear. Apa ya? Open SSL. Min A itu apa? S parameter. CA sertifikat. CA sertifikat. ENC. Encrypsi. Min A. Libcube processing. Oh. Ini eh doang. Apa yang gak hapal banget ito. Eh. Tidak ada dia. Jadi perintahnya itu seperti ini. Alhamdulillah. Oh maaf dulu bersin. Kita clear. Open SSL. Open SSL. Encryption. Min A. Min AS. 128. Min IN. In tadi. Kemudian kunci. Kunci password txt. Kemudian outnya. Kemudian hasil kuncinya itu kita minta misalnya asli misalnya. Jadi kalau yang tadi letak si kuncinya. Kemudian yang ini aslinya. Kita enkripsikan. Kita enkripsikan. Passwordnya kita masukin. Oke. Kita clear. Itu cara membuat. Enkripsi. Kita LS. Itu ada asli kan. Asli. Kemudian kita cek nih. Kita cek nih. Hasil. Hasil. Deskripsinya itu setelah kita buat tadi. Enkripsi tadi. Perintahnya cat asli. Nah. Jadi. Bacaannya yang tadi itu. Gak bisa kita baca gitu. Baca-bacaan nya seperti ini. Jadi di blok-blok sama dia. Sudah di. Enkripsikan. Oke. Kita clear. Sudah dideskripsikan. Ini deskripsikan. Sudah dideskripsikan. Nah. Kan dia bahasa mesin tuh. Yang tidak bisa diterjemahkan secara kasat mata. Jadi bahasa mesin. Nah. Mengembalikan text-act seluruhnya itu. Nah. Seperti ini. Perintahnya. Open SSL. Enkripsi. Kalau E tadi enkripsi. Ini deskripsi. Min IS. In. Tadi asli. Hasil kunci. Outnya. Seperti itu. Mengembalikan ke text asli. Oh. Jadi salah bahasa. Kalau yang tadi itu dideskripsikan. Nah. Ini sekarang dienkripsikan. Mengembalikan ke text. Yang asli. Nah. Cara buka kunci. Buka kunci. Kuncinya ini. Hasilnya ini. Ya. Betul. Lupa tadi nama. Penamaan aja ya. Penamaannya. Jadi. Open. SSL. Encrypsi. Deskripsi. Min. AS. 128. Min. In. Min. In. Tadi asli. Kemudian. Min. Out. Yang asli tadi itu sebenarnya hasil deskripsi. Di apa namanya ini ya. Hasil aja ya. Hasil. Hasil disini disama dengan yang pertama tadi gitu loh. Hasil pertama. Hasil pertama. Hasil pertama. Jadi ini artinya sama dengan kunci yang pertama. Jadi kriptografi adalah yang tadi definisinya itu. Kemudian dia minta nih passwordnya apa. Password yang tadi. Yang pas di sana itu. Yang pertama tadi itu. Apa passwordnya kita masukkan. Kita ls. Nah disini. Ada hasil pertama. Ada hasil pertama. Kemudian ada password. Ada password. Kemudian. Kunci. Ini tadi isinya. Yang kita isi passwordnya. Eh yang kita isi dalamnya. Kemudian ini tadi dienkripsikan. Kemudian yang ini. Hasil yang pertama. Jadi yang ini dengan ini hasilnya sama. Kalau misalnya kita clear. Cat. Hasil. Nah ini jadinya. Oke. Kalau misalnya kita ls. Cat. Kunci. Nah. Hasilnya sama kan. Kriptografi adalah. Jadi. Kita clear. Kita ls lagi. Nah yang asli ini itu adalah yang dideskripsikan. Yang dienkripsikan. Nah tuh. Sudah. Paham ya. Sampai situ ya. Oke. Itu. Tugas yang kita hari ini. Hasil dari deskripsi. Sudah bisa dibaca kembali. Prosesnya. Jadi dari enkripsi. Jadi. Dienkript dulu. Kemudian dideskripsikan. Terlebih dahulu. Jadi. Istilahnya. Dikasih password. Kemudian dibaca. Oke. Sampai situ. Kemudian. Untuk LK. LK itu. Jawabannya seperti ini. Paket apakah yang harus diinstal untuk mengaktifkan OTP. Paketnya ini. Kalau misalnya kita lihat di modul. Paketnya seperti ini. Library one time password. Jadi OTP itu yang kita butuhkan. Paket-paketnya. Lip pump OTP. Sama OTP bin. Library-nya. Sama. Bin-nya. Nah kita. Install. APT. Install. Lip. Pump. OTP. OTP. Dan. OTP. W. Bin. Nah udah. Kita clear. Itu aja sih paketnya. Kemudian yang kedua. Kita akan rubah dulu file SSAD yang terletak pada direktori etc.pam. CD. ETC. Nano. ETC. Pump. Slash SSAD. Di sini yang kita harus benahi. Yang harus kita hilangkan. Atau yang harus kita edit adalah. Yang pertama. Tambahkan pagar pada baris include common autentikasi. Berarti kita cari nih. Include common autentikasi. Ternyata dia ada di sini. Ini kita kasih pagar. Kemudian. Yang berikutnya. Tambahkan perintah autentikasi requirement PAM. OTW. SO. Nah dia bentuknya seperti ini. Kita tambahkan dulu terlebih dahulu. Oke saya minimize dulu. Biar kelihatan. Aduh bagaimana yang gesernya ya. Enable. Enable. one time password autentikasi kemudian autentikasi autentikasi tick white kemudian PAM otpw.so session optional kemudian PAM PAM underscore otpw.so habis itu kita rapikan autentikasi requirement FAM otpw.so session optional FAM otpw.so kita simpan oke kemudian kita masuk ke nano etc ssh disini yang paling pertama kita rubah adalah access route permit route login ini kita copy ctrl k ctrl u u nah ini permit route login kita buat yes yang pertama kemudian cari bacaan use privilege yes ctrl w use refill nah ini kita ilangkan pagarannya use privilege present oh tunggu kita kasih pagar kita copy paste dulu ctrl k ctrl u ctrl u kemudian ini ya kita buka use privilege separation separation kita pilih kita tulis yes ya kan itu yang pertama coba kita cek dulu use privilege present yes kemudian challenge response authentication challenge ctrl w challenge ctrl w penulisannya saya juga gak hafal challenge 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 respon nah ini challenge respon autentikasi kita tulis yes sudah kemudian use spam miss ctrl w use nah use spam ya sudah sudah sesuai kemudian password authentication no ok ctrl w password kita pilih kita pilih disini kita pilih no kita pilih no password authentication no pub pub k terakhir ctrl w pub k kita hilangin pagarnya kemudian pilihannya yes ya kan udah habis itu kita simpan ctrl x yes kemudian kita restart ssnya ssnya restart oke selesai kemudian kita coba generate passwordnya otpw generate otpw generate otp titik password titik otp password titik txt ya nah ini kita generate nih otpw generate kemudian buka kurung kemudian kita minta passwordnya itu di generate kemudian saya isi passwordnya itu otp otp terserah passwordnya apa aja bisa mempermudah aja sayangnya kita ls otp password kalau misalnya kita lihat cat otp password nah ini dia udah di generate udah di generate udah di generate ini ya kan udah di generate nah biar biar saya ini passwordnya tahu nanti bagaimana cara yang jadi saya buka tab baru aja bagaimana caranya ya ssa root add nama si ini Ini si hostnya. Router. Nah disini kita pilih yes. Nah password 243. 243. Alohu Akbar. Mana ini 243. Kita cari password 243. 243. Nah ini dia. Ini ya kan. Saya copy. Saya masukin ke notepad. Nah tadi passwordnya prefixnya itu. Tadi itu saya kasih passwordnya otp. Jadi otp kemudian ditambah ini. Ditambah ini. Jadi baris yang ke 243 gitu. Oke kita coba SSL lagi. Sudah berubah dia. 028. 028. 028. Kita cari 028. AD8R. Dia akan berubah secara otomatis. Gimana caranya. Oh kita login disini aja. CD. Crypto. otp password kita nano otp password passwordnya ya kita minimize aja disini kemudian yang ini 028 kita cari ctrl w 028 nah 028 ad 8r berarti yang ini kan kita masukkan dulu otp nya yang disini passwordnya yang di prefix tadi otp kemudian ad 8r huruf besar ad 8r dq huruf besar dq m5 m nya huruf besar 5 gak bisa lagi coba kita cari 140 ctrl w ctrl w 140 ctrl w ctrl w ctrl w ctrl w B, J, X, I, D, P, E. Nah, autentikasi file. Oke, berarti kita login ulang. Kemudian, ctrl X. Kita Rm dulu yang di Rm, yang di root. Titik otpw titik log. Rm dulu yang di sini ya. Rm otpw titik log. Habis itu kita login lagi. Nah, password 243. 243 ini. OTP 7, J, H, R, 5 sama dengan Z. UTP 7, J, H, R, 5 sama dengan Z7. Z7, J, T. Ibadah ya. Sama dengan itu. Sama dengan itu. Gimana ya. OTP 7, J, H, R, 5 sama dengan O. Tidak pakai SIP. Sama dengan JT. Ini berarti kita copy dulu ini. Bisa enggak. Nah, enggak bisa di copy ternyata. OTP 7, J, H. Dia tiga kali enggak bisa sama sekali. Coba kita Rm dulu. Nah, udah. Cetnya itu dia simpan. Cetnya. Dua, empat, tiga. Dua, empat, tiga. Ini dua, empat, tiga kan. OTP 7, J, H, R, 5 sama dengan, sama dengan JT. Nah, baru masuk. Jadi, dia akan menyimpan semua tentang, apa namanya, yang, apa, cetnya yang tadi. Mau enggak mau, yang di putih tadi dia enggak bisa pas di sini bisa. Jadi, harusnya cetnya itu kita hapus dulu dengan perintah. Perminta, Rm root. Minotp.w.log. Adanya di, di hidden dia. Di hidden. Di hidden passwordnya. Oke. Kemudian, di, 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 di. otp ini rm root otp wlog jadi disini tadi udah saya jelasin tentang rm slash root titik otp wlog otp log kemudian itu caranya seperti itu jadi langkah-langkahnya untuk membuat membaca otp itu adalah yang pertama kita login dulu sebagai root kemudian setelah root kita masukin password prefixnya prefix password habis itu kode otp kode otp yang tadi yang setelah di generate yang ini kita masukkan misalnya dia disini kode otp nya 110 yaudah kita masukin 110 kalau misalnya disini kan dia contohnya 110 nih berarti kode yang 110 tapi prefixnya itu terlebih dahulu misalnya passwordnya 123 baru kode ini kalau langsung ini dia gak bisa oke mungkin itu sharing untuk hari ini mohon maaf kalau misalnya ini video terakhir kemudian saya lama nge-publishnya karena kemarin itu membuat apa namanya mengurus nilai dulu anak-anak oke itu kita akan close materi untuk hari ini untuk cara membangkitkan otp ini otpw generate habis itu nama nama ininya langkah-langkahnya tadi disini saya udah buat cara membaca otp kita login dulu ke servernya aksesnya sebagai root kemudian setelah itu angka 3 digit ini yang tadi misalnya dia setelah password itu 1,1 101 berarti kita cari di nomor di otp kita masukin traffic passwordnya kemudian diikuti dengan nomor otp password yang ke 101 oke gitu itu dulu sharing kita untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf tetap semangat keamanan jaringan yang di BMTI terima kasih kepada Pak Tuani Pak Gunawan dan teman-teman teman-teman semua Pak Irawan yang udah ngasih tadi troubleshooting tentang otp cara membaca seperti apa terima kasih Pak Irawan kemudian terima kasih Ibu Dian terima kasih buat teman-teman semua Pak Jainal dan sebagainya hari ini penutupan mudah-mudahan hari sedang kita ada ujian post test mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sempurna terima kasih jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati